Sementara itu pemisah Polres Sumedang bersama Kodim 0610 Sumedang mendirikan dapur umum di halaman pos lalu lintas Bundaran Tugu Bino Kasi di Sumedang, Jawa Barat. Dapur umum pemisah didirikan untuk membantu warga masyarakat yang terkena imbas penyebaran COVID-19. Ratusan warga mengantri untuk mendapatkan makanan yang dibagikan secara gratis oleh anggota TNI Polri di dapur umum. Namun sebelum mendapatkannya, warga diwajibkan untuk cek suhu tubuh dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana mengatakan, dapur umum didirikan untuk warga sekitar khususnya yang terdampak COVID-19 dengan sasaran utama yakni pekerja harian seperti tukang ojek, tukang beca, dan warga sekitar Kecamatan Sumedang Selatan. Kecamatan Salah seorang tukang ojek, Nanang, mengatakan dengan adanya dapur umum dirinya sangat terbantu karena akibat COVID-19 pendapatannya turun hingga 80 persen. Sebelumnya dalam sehari dirinya bisa mendapatkan 60 hingga 70 ribu rupiah. Berapa persen Pak untuk pendapatan? Hampir 80 persen menurunnya Pak. 80 persen Pak ya. Sehari biasanya kalau sebelum ada kejadian ini berapa sih Pak? Ya cukup lah sekitar 60-70, kalau untuk sekarang kadang-kadang kita nggak bawa uang. Dapur umum tersebut setiap harinya menyajikan menu yang berbeda-beda dan dibagikan pada saat jam makan. Dapur umum akan terus melayani masyarakat hingga penyebaran COVID-19 berakhir. Diki Guntara, Bandung TV